Hai teman-teman selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sahabat YouTube sahabat usaha pemula usaha mikro usaha kecil ya teman-teman kali ini saya mau sharing aja untuk usaha kecil teman-teman yang mau merintis usaha kecil usaha jasa tentunya ini saya sering bincang-bincang sama-sama omnya ini ini rumahnya di salah aslinya Semarang cuma ngerantau di salah tiga untuk benerin pintu ini jadi usaha jasa itu memang seperti ini teman-teman kali ini sudah sore udah sore untuk cucian di tempat mobil tempat saya udah tutup ini saya undang-undang teman saya untuk untuk jasa bengkel pintu lah intinya pintu sentralok keles apa itu pemasangan pemasangan sentralok dan lain sebagainya pembendahan pintu dan sebagainya jadi gitu temen-temen saya tadi ngomong-ngomong kok masnya berani itu buka padahal kan belum punya pengalaman yang terlalu banyak gitu ya beliau nya bilang ini harus nekat Pak namusaha itu nekat apalagi kerantau nyewa ruko lagi kan gitu nah ini sekalian saya ngobrol-ngobrol nanti sama omnya gitu misalnya kena sama omnya udah sebulanan lebih tapi kita suka berbagi suka cerita-cerita saya suka sering gitu ya teman-teman saya undang ke rumah ini dan ke rumah untuk benerin pintu sentralok mobil kalau sini tempat usaha saya ini saya cucian motor tapi udah sore udah mau buka jadi saya saya ambil ini waktu sore sampai malam nanti Hai nanti ngobrol-ngobrol om bentar om aslinya Semarang Om ya Semarang ini usaha jasa bengkel pintu sudah berapa lama lebih 10 tahun itu sampai ya dulu aslinya kan Semarang ya Om ya ya semuanya ngerantau ke salah tiga kemudian buat usaha bengkel pintu kan awal-awalnya kan pasti wah ini gimana nantikan nyewa ruko dan sebagainya berhasil enggak gitu kan berapa alas tapi sampai nekat toh nekat aja ya harus nekat udah percaya diri padahal udah punya istri anak atau nekat aja nah menurut omnya usaha itu pertama harus nekat memangnya ya harus nekat tapi penuh apa banyak-banyak ikhtiar tapi harus apa namanya ya di awal-awal itu harus setiti lah gitu ya gitu ya karena untuk untuk bayar kontrakan pastinya kan harus menanggung mahal untuk sekarang ini ruko yang itu ukuran berapa toh kebelakangnya berapa tempat sampean kemarin itu 8 kebelakang kesampingnya cuman tiga itu sepuluh jutaan sepuluh jutaan temen-temen tetapi ya namanya rezeki itu enggak akan keliru kan kayaknya ya 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 intinya nekat itu terus namanya serius kan melayani harus serius om nah itu yang dilakukan untuk usaha pemula tapi Alhamdulillah karena keadilan Allah subhanahu wa ta'ala maka ya tidak akan Allah pasti ngasih rezeki ya selama mau berusaha kebetulnya ini saya undang ke rumah tetap mau kan gitu ya pelayanan berarti om ya pelayanan ya nah besok kita ngobrol-ngobrol lagi teman-teman berbagi sharing tentang usaha jasa jadi usaha jasa ini tidak mengenal rugi yang yang penting mau bekerja keras gitu ya dipanggil ya mau ke tempatnya ya boleh nah sama dengan usaha cucian mobil cucian motor juga sama temen-temen tidak jauh beda pelayanan jasa itu sebenarnya tidak ada rugi dan tidak ada bangkrut enggak ada enggak ada bangkrut selama mau bekerja keras loh selama mau bekerja keras dan mau bertanggung jawab dan hasilnya pelayanan customer itu bisa puas-puas sama pekerjaan kita sama harapan kita Insya Allah seperti itu nah ini teman-teman tip saja teman-teman yang mau usaha cucian mobil cucian motor dari kampung ataupun di daerahnya masing-masing tip dari saya dan saran dari saya tidak usah banyak mikir Kenapa karena kalau orang itu mikir ya banyak mikir nanti ngitung untung rugi untung rugi enggak jadi usaha Hai kenapa karena terkadang untung yang besar itu kalau tidak nyata tidak bisa didapat langsung gitu ya apalagi dihutang ya seperti supplier kesualiannya dihutang yang apalagi jual beli yang notapi ini besar itu kadang dihutang kontraktor kerjasama dengan kontraktor dengan material dan lain sebagainya itu ada dihutang enggak bagus teman-teman enggak bagus yang bagus itu bisnis itu usaha jasa itu tidak dihutang tidak dihutang dan bayar kontan walaupun tidak banyak tapi kontan itu teman-teman ya silahkan nanti kita eh berbagi tips dan cara sekaligus strategi teman-teman yang mau usaha cucian mobil cucian motor dari kampung atau di daerahnya masing-masing nanti kita ada grup supportnya dan juga harga saat ini dapatkan subsidi ongternya 150.000 langsung nggak usah khawatir nanti dengan saya saya keagenan di Ipower nggak usah khawatir ditipu nggak usah khawatir nanti dibohongin enggak enggak ya demi Allah demi Allah tidak jadi memang betul-betul barangnya dikirim dan semua Mitra Ipower mendapatkan bimbingan langsung dan konsultasi langsung dari saya di grup Mitra Ipower tim Indonesia Oke teman-teman itu aja dari saya semoga bermanfaat dan jangan lupa nanti hubungi saya langsung supaya nanti bisa ngobrol lebih banyak dan juga lebih mengenal dengan saya dan juga gabung di grup Mitra Ipower tim Indonesia dan poking mesinnya sekarang juga karena sebentar lagi mau lebaran dan harganya pasti akan berubah-rubah sesuai dengan standar yang ditentukan oleh pabrik atau PT Gemilang mesin Indonesia gitu oke Oke semangat dan jangan putus asa selanjutnya belajar oke Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton